Pemirsa Pemprov RKI Jakarta tetap melakukan revitalisasi kampung Bukit Duri untuk menata kawasan itu menjadi kampung susun manusiawi Bukit Duri. Meski mendapat perlawanan sebagian warga dan untuk mengetahui informasi terkini di kawasan Bukit Duri ini, kita akan bergabung bersama reporter Yana Ramadina dan juru kamera Ria Nurianingsi. Yana, sejauh mana revitalisasi Bukit Duri yang sudah dilakukan ini dan bagaimana perkembangannya hari ini? Ya, popi progres dari revitalisasi kawasan Bukit Duri, utamanya adalah di sepanjang Bantaran Kali Ciliwung ini, memang dapat dilihat dari kondisinya saat ini dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukan revitalisasi. Sejak dibangunnya turap di sepanjang kawasan Bantaran Kali Ciliwung ini, tentunya sebelum dilakukan revitalisasi, kawasan ini merupakan lahan tanah yang bila memang hujan tiba selalu menjadi kawasan yang rawan dan juga berpotensi tergerus banjir. Sedangkan untuk kawasan dari kawasan Bukit Duri ini juga merupakan kawasan yang sangat padat penduduk sebelumnya, sebelum dilakukan revitalisasi juga, ini tentunya mengakibatkan kawasan ini juga selalu digenangi banjir, bahkan hingga 2 meter bila hujan tiba. Dan memang kawasan yang merupakan kawasan padat penduduk ini telah dilakukan relokasi, di mana memang banyak sekali bangunan rumah liar di sepanjang kawasan Bukit Duri ini, yang kemudian warga telah direlokasi ke kawasan Kampung Rawa Bebek yang berada di kawasan Jakarta Timur. Sedangkan untuk rencana dari pembangunan Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri sendiri, tentunya dari warga mengharapkan pemerintah agar segera merealisasikan, di mana juga warga mengaku bahwa pada tahun lalu atau akhir 2016 sendiri juga pengukuran telah dilakukan. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk dilakukan perkembangan selanjutnya dari pembangunan Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri. Warga yang berpindah atau direlokasi dari kawasan Bukit Duri ini ke Kampung Rawa Bebek memang hanya menempati rumah Susun Sewa atau Rusunawa dengan masa kontrak 2 tahun, sedangkan untuk warga atau penduduk yang masih bertahan di sini mengakui memang mereka sendiri memiliki rumah dengan hak milik atau juga bukan merupakan bangunan liar sehingga tidak terimbas dari relokasi maupun juga revitalisasi di kawasan Bukit Duri ini. Dan tentunya revitalisasi di kawasan Bukit Duri ini masih terus dilakukan karena memang juga belum mencapai 100% sehingga juga dari warga mengakui bahwa terus menunggu realisasi dari pemerintah terkait dengan pembangunan dari Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri sendiri. Terima kasih atas laporannya itu dia tadi pemirsa laporan dari reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Ria Nurianingsi melaporkan langsung dari Bukit Duri Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan dari Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri.